Saya mau menggarisbawahi kalimat awal dalam sabda Yesus yang dicatat oleh Matius yaitu setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri ini saya garisbawahi menyangkal diri lalu yang kedua memikul salib dan mengikuti lalu garis bawah yang ketiga adalah kehilangan nyawanya karena aku jadi garis bawahnya ada tiga menyangkal diri memikul salib karena aku nah saya garisbawahi mari kita sejenak merenungkan kembali atau mengingat kembali peristiwa-peristiwa sepanjang sejarah hidup kita ternyata sejarah hidup kita itu ya diwarnai oleh suka duka cemas berharap, takut, putus asa, happy, frustrasi dan seterusnya bukankah itu yang terus menerus hadir dalam hidup kita rupanya pergumulan-pergumulan seperti itu dimengerti betul oleh Tuhan nah lalu apa hubungannya kalau Yesus mengatakan kalau mau ikut aku ya menyangkal diri loh mengikuti Tuhan kok malah menyangkal diri misalnya saya mau ikut engkau Tuhan apa yang harus saya sangkal kan gitu diri saya yang bagian mana yang harus saya sangkal untuk mengikuti engkau kita bisa menemukan itu dalam sabda-sabda Yesus dalam catatan-catatan yang lain yang dicatat di bagian yang lain tetapi pertama-tama kalau kita kita bisa berpikir pertama-tama menyangkal diri itu artinya pertama-tama kita menegasi diri sendiri harusnya bukan begini kalau ikut Tuhan gitu ya harusnya aku tidak boleh seperti membuat 1,2,3 kalau mau ikut Tuhan menyangkal diri padahal aku suka hal itu misalnya aku seneng hal itu aku happy melakukan itu tetapi rupanya yang itu tidak boleh misalnya dan kita tahu memang Tuhan Yesus tidak mengendaki itu lalu kita menyangkal diri yang kedua garis bawah yang kedua memikul salib loh kok ikut Yesus malah menderita memikul salib kan beban apakah dengan demikian mengikuti Tuhan itu harus berbeban itu bisa jadi pertanyaan tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah karena aku mengikuti Yesus aku juga mengikuti apa yang Tuhan Yesus alami itu bisa jadi Yesus pun memikul beban salib kita bisa refleksikan itu juga Yesus memikul kita semua itu gagasan yang pertama tapi saya mau menawarkan gagasan yang kedua mengapa kita harus menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikuti Yesus begini tawaran permenungan saya menyangkal diri dan memikul salib adalah pintu masuk kita mencicipi mengalami yang ilahi hidup kita pasti ada beban ada salib kita harusnya pengennya senang tapi tidak boleh pengennya itu tapi tidak boleh nah kalau kita diperbolehkan semuanya kita betul-betul manusia duniawi silahkan semuanya boleh gak usah berbeban berat bebas kalau bisa membani orang lain saja dan seterusnya jadi menyangkal diri dan memanggul salib adalah pintu masuk kita mencicipi yang ilahi sementara kita masih di dunia ini dan betul selama kita menjadi pengikut kristus kita menjadi tahu mana yang boleh mana yang tidak dan itu sudah ada dalam hati kita dan ketika kita ingin berbuat itu apapun itu yang ternyata hati kita mengatakan tidak Yesus mengatakan tidak kita menyangkal diri dan ketika kita mau menghindari salib yang legitimate untuk kita panggul berarti kita menghindari yang ilahi singkatnya kalau Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salib artinya kita diajak Yesus untuk mencicipi yang ilahi mencicipi dan mencecapi selagi kita masih di dunia ini apakah itu terjadi saya yakin kita mengalami itu terutama ketika hidup kita sedang berat tapi kita tetap datang pada Tuhan ada kok Tuhan itu menunjukkan sesuatu dan memberikan kekuatan itu dan seperti masmur tadi Tuhan memberikan roti dari langit itu kita alami loh dalam situasi berat Tuhan memberikan roti dari langit dan itu betul saya yakin kalau kita mau membuka lembar-lembar hidup sejarah hidup beriman kita peristua itu ada pasti ada kalau belum ada moga-moga nanti akan diberikan oleh Tuhan catatan yang ketiga garis bawah yang ketiga karena aku nah ini kunci jadi kalau mengikuti Yesus ya karena Yesus kalau kita memanggil salib dan kita menyangkal diri bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi atau bahkan kebijaksanaan manusiawi bukan tetapi karena aku akunya ini siapa Yesus jadi karena Yesus betul-betul kita itu menjalani hidup ini karena Yesus kalau kita mampu memikul salib dan menyangkal diri karena Yesus saya yakin kok kita semua itu semakin mengenal dia dan mengenal hidup ini oh gini rumusnya ternyata rumusnya adalah misteri dan misteri itu harus kita jalani kayaknya kita gak tahu kita gak mengerti kayaknya itu gelap tapi karena iman akan Yesus kita bisa yakin aku mau terus berjalan karena ini mengantarku ke sana kepada Tuhan apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang baru ini sudah kita semua alami moga-moga sabda Yesus pada malam hari ini meneguhkan pejaran hidup kita kita menyangkal diri memikul salib karena Tuhan Yesus dan karena kita ingin Yesus membawa kita kepada kehidupan yang ilahi selama kita masih ada di dunia ini mari kita hening sejenak tu